Assalamualaikum, berikut ini adalah cara untuk mengunci aplikasi di HP Samsung Nah teman-teman bisa mencoba untuk menerapkan cara berikut ini dengan mudah Sebagai contoh, saya sudah mengunci aplikasi Galaxy Store Jadi saat akan membuka atau menggunakan, diperlukan pin atau sidik jari Seperti ini baru bisa terbuka Nah teman-teman, caranya cukup mudah Yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstall sebuah aplikasi kecil Langsung dari Play Store Masuk ke Play Store, di kolom pencarian, teman-teman ketikkan yaitu shortcut maker Nah nanti link untuk aplikasi ini bisa teman-teman lihat di bagian deskripsi video Nah ini pilih yang paling atas Saya sudah menginstall, nanti teman-teman tinggal install Setelah install selesai Teman-teman sentuh dan tahan di layar depan seperti ini Kemudian klik widget Kita gulir Nah disini Di bagian widget untuk shortcut maker Teman-teman sentuh dan tahan untuk icon shortcut maker Kita letakkan di layar depan sebagai widget Nah seperti ini secara otomatis akan terbuka Kemudian teman-teman pilih apps atau aplikasi Sebagai contoh, saya akan mengunci aplikasi gallery Kita ketuk Nah sebelum create shortcut Teman-teman aktifkan terlebih dahulu yaitu shortcut lock Seperti ini Kemudian create shortcut Maka shortcut sudah ditampilkan di layar depan Saat teman-teman akan membuka Atau orang lain akan membuka Diperlukan pin atau sidik jari Baru bisa terbuka seperti ini Nah disini juga ada icon dari aplikasi utama atau originalnya Agar bisa berfungsi maksimal untuk shortcutnya Teman-teman sembunyikan untuk icon aplikasi utamanya Sentuh dan tahan di layar depan Kemudian pengaturan Sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi Nah tadi gallery Tinggal checklist Kemudian selesai Maka icon dari aplikasi utama Sudah disembunyikan Teman-teman tinggal geser aja Letakkan Jadi saat ada orang lain akan membuka Maka diperlukan Pin atau sidik jari Baru bisa terbuka Jadi caranya cukup mudah Teman-teman juga bisa terapkan Di tampilan atau tata letak layar depan yang lain Misalkan hanya layar depan seperti ini Nah ini lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi Yang bisa teman-teman sembunyikan Nah mungkin itu saja informasi dari kami Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih